Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di dalam channel saya Pasti yang daya 09 Oke kali ini tepatnya tanggal 20 April 2023 Saya mengupdatkan terbaru bersama saya disini ya Ini tentang ilmu alam Nah ilmu alam disini yaitu menyangkut tentang gerhana matahari Yang sekarang jatuh tanggal 20 April 2023 ya Disini gerhana matahari hibrida akan berlangsung pada hari Kamis ya Gerhana matahari terjadi ketika bulan melintas di antara bumi dan matahari Sehingga mengaburkan sebagian atau keseluruhan citra matahari bagi pengamat di bumi Namun kalau versi lain menurut Brimbon Apa penjelasannya yuk kita simak selengkapnya Namun bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan share Nah kalau menurut Brimbon Di tahun ini akan terjadi dua penampakan gerhana Yaitu gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total Menurut Brimbon Jawa gerhana matahari yang akan muncul di bulan Ramadan ini Memiliki makna dan arti yang perlu dipahami Fenomena ini dipercaya sebagai tanda-tanda alam Yang muncul dari sang pencipta yang memberikan himah bagi umatnya Selain itu kemunculan gerhana juga bisa diartikan sebagai peringatan Bahwa umat manusia harus tetap waspada dan berhati-hati Berhubung dengan akan datangnya bulan Ramadan Masyarakat diminta berhati-hati saat merayakan Hari Raya Idul Fitri Dimana setiap umat Islam akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman Dan berkumpul bersama keluarga Saat melakukan perayaan Hari Raya nanti Hendaknya dilakukan dengan batasan yang wajar Agar tidak melampaui ketentuan dan aturan yang berlaku Agar selalu sehat dan selamat-selama perayaan Idul Fitri Selain itu gerhana matahari juga berkaitan dengan adanya perubahan cuaca Yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit Yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia Sehingga masyarakat diminta waspada saat melakukan perjalanan Maupun saat berada di kampung halaman Selain itu perlu diwaspadai juga Terhadap perubahan iklim yang terjadi Diramalkan akan munculnya Dan hanya angin besar di beberapa daerah Fenomena ini tentu saja harus diwaspadai Agar tetap bisa menjaga kesehatan dan keselamatan Selama bulan Ramadan Di samping perubahan iklim dan cuaca Gerhana matahari ini juga diramalkan akan timbulnya Tanda-tanda perselisihan antar pejabat Atau antar pemimpin Namun semua ini kita kembalikan kepada Keyakinan kita masing-masing Semoga kita senantiasa diselamatkan dunia akhirat Oke sampai disini dulu saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!